Dalam rangka mendukung program pemerintah di sektor Kelautan dan Perikanan, PT. Pertamina Persero dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, KKP, menantangani kesepakatan bersama dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya Kelautan dan Perikanan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta Pusat, Senin 31 Agustus 2017. Pernantanganan dilaksanakan dari terutama Pertamina Elia Masamanik dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti. Terut hadir jajalan eselon 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Lektor Pemasaran Pertamina Muhammad Iskandar, Lektor SDM Teknologi Informasi dan Umum Pertamina di Wahidarioto. Menurut Lektor Utama Pertamina Elia Masamanik, Pertamina akan mendukung pemerintah dengan memperkuat program ekonomi kelautan, baik dari sisi penyediaan BBM untuk melayan, sharing tentang sistem pemasaran, dan dukungan permodalan melalui program kemitraan. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti, menyatakan, kesepakatan ini diharapkan akan menjadi tahapan penting untuk mengembangkan perekonomian nasional di bidang perikanan. Selain itu, dalam rangka membangun pulau terluar dan kesejahteraan nelayan, BBM Pertamina adalah nade transportasi bagi nelayan. Jika kebutuhan BBM yang terpenuhi, akan banyak ikan yang bisa ditangkap dan memenuhi target konsumsi ikan dari 43 juta kilogram menjadi 46 juta kilogram.